Halo ko friends, disini kita punya soal di mana kita ditanyakan ketika kita membakar bahan bakar fosil, apa yang akan terjadi? Disini kita lihat dari opsi jawabannya. Di opsi jawaban A, kita membangunkan karbon kembali ke siklus karbon dan meningkatkan jumlah persediaan untuk perkembangan pusat pembangkit. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ketika kita membakar bahan bakar fosil, maka yang terjadi bukan hanya melepaskan karbon, namun juga gas-gas berbahaya yang lain. Dan pada pembakaran, jumlah karbon yang kita ambil dan yang kita keluarkan itu berbeda. Jadi, tentu tidak akan meningkatkan jumlah persediaan untuk perkembangan pusat pembangkit. Kemudian, kita lihat di opsi jawaban B. Asam karbonat yang dihasilkan mengarah ke hujan asam. Disini padahal, hujan asam diakibatkan oleh suhu dioksida atau asam 2 dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer, bukan oleh asam karbonat. Jadi benar, ketika kita membakar bahan bakar fosil, akan meningkatkan jumlah hujan asam. Tetapi, yang menyebabkan perkembangan asam bukanlah asam karbonat, namun sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. Lalu kita lihat yang C, dampak lingkungan terbesar adalah dampaknya pada lapisan ozon. Disini, menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh molekul HFC atau hidrofluorocarbon yang ada di refrigerant seperti kulkas, freezer, dan lain-lain. Jadi, ini tidak langsung terpengaruh pada bahan bakar fosil atau pembakaran bahan bakar fosil, namun karena gas atau molekul HFC. Lalu kita lihat yang D, berarti yang B dan C salah. Lalu yang D, dampak lingkungan terbesar adalah meningkatnya gas rumah kaca. Disini benar, dimana ketika kita membakar fosil, maka akan meningkatkan kadar CO2 dalam atmosfer. Sehingga gas CO2 tersebut akan menimbulkan efek gas rumah kaca. Dimana efek gas rumah kaca sendiri dapat menyebabkan panas matahari terperangkap di dalam bumi dan tidak dapat keluar. Sehingga dapat meningkatkan suhu global. Jadi, ketika kita membakar bahan bakar fosil, jadi terdapat efek gas rumah kaca. Ini benar. Lalu yang E, dampak lingkungan terbesar adalah kerusakan lokal dari ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah pengambilan dari bahan bakar fosil tadi. Misalkan kita mengambil, yaitu minyak bumi. Maka, ketika kita melakukan ekstraksi, suatu wilayah dapat kerusak ekosistemnya. Namun, itu hanya terjadi kerusakan lokal. Jadi, bukan merupakan dampak lingkungan terbesar. Karena, dia hanya mengalami kerusakan lokal saja. Jadi, ini bukan dampak lingkungan terbesar. Maka, ketika kita membakar bahan bakar fosil, dampak lingkungan terbesar yang terjadi adalah meningkatnya gas rumah kaca. Yang ada di absi jawaban, D. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.